Hai salam semuanya senang sekali masih berada di akun kesaksian rohani saya terima kasih buat semua dukungan dan doa teman-teman anak saya sekarang sudah pulang dari rumah sakit semoga tidak opname lagi besok-besok karena sudah 6 kali opname belum 2 tahun dan jadwal operasi kecilnya ini masih dalam jadwal nah saya mau sharing ya teman-teman pada waktu kemarin itu saya masih menjaga anak saya ini di rumah sakit itu kan gantian sama adik saya yaitu sama mama kandungnya ini ini kan saya adopsi karena waktu itu mamanya mau memberikan dia ke apa yayasan atau kepada orang yang mau merawat dia dan waktu itu langsung Tuhan suruh saya untuk melayani anak ini mengambil dia sebagai anak dan mengenalkan dia pada Tuhan Yesus nah pada waktu itu mamanya itu menjaga dia di rumah sakit terus Tuhan di dalam saya saya bekerja juga terus menjaga anak ini juga terus mengurus anak-anak yang di rumah juga dan Tuhan juga masih memberitakan saya untuk melayani orang-orang dan memberikan kepada mereka sembako nah nah ada seseorang yang menitipkan berkat dan amanah untuk beberapa saudara dan saudari kita yang seiman atau juga yang belum seiman untuk disalurkan sembako jadi bapak ini menitipkan berkatnya kepada saya dan saya langsung salurkan berupa sembako untuk beberapa keluarga dan pada waktu itu saya juga sangat lelah sebenarnya sudah sangat capek untuk bekerja bekerja menurus anak anak-anak sakit tapi Tuhan tetap ingin saya melayani dan menjadi berkat buat orang lain karena perintahnya adalah kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu segenap jiwamu dan segenap akal pedimu jadi kita mengasihi Tuhan harus dengan segenap bukan dengan separuh hati ketika Tuhan memerintahkan maka Tuhan yang akan mencukupkan baik itu dana maupun itu tenaga kekuatan pikiran dan hikmat maka saya akan saya bagi-bagikan dan terima kasih buat Bapak yang sudah memberikan berkatnya untuk dibagikan kepada saudara-saudari kita yang seiman yang membutuhkan terima kasih Tuhan Yesus berkati dan Tuhan tidak akan pernah berhutang dengan siapapun maka jika kita menabur kita juga akan menuai Nah memang sebelumnya saya sendiri memiliki sebuah pelayanan sosial dan Tuhan memang memberikan visi itu kepada saya yaitu visi jiwa-jiwa dimana saya memberitakan injil dan juga memberitakan kabar gembira dan memberkati mereka dengan apa yang ada pada saya meskipun saya tidak memiliki uang lebih tetapi Tuhan tidak pernah kekurangan cara dan gagal di dalam memberkati kami semuanya dan sebentar saya akan mengirimkan laporan ke pembagian berkatnya untuk saudara-saudari kita terima kasih Tuhan Yesus berkati ingatlah bahwa apa yang kita tapur itu yang kita tuai Tuhan Yesus berkati Shalom Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Sampai jumpa di video-video saya